Sebetulnya, kopi luar itu khas Indonesia. Karena sejarahnya dulu pemerintah Belanda memaksa Indonesia untuk nanam kopi. Karena pasokan ke Eropa kurang, dari Afrika kurang, maka dipaksa kita tanam kopi. Lalu pemerintah melarang rakyat untuk minum kopi. Karena itu eksklusif buat orang Eropa. Ada beberapa petani yang lihai, dia lihat kalau nggak bisa ngopi, bagaimana kita tahu ya rasa kopi, padahal kita nanam itu. Kalau ada luwa itu, petani lihat, kok luwanya makan kopi itu. Terus dia ikuti luwa itu. Ternyata luwa itu hanya makan bagian dagingnya aja. Bijinya dicecarkan sebagai kotoran. Dipungut-pungut. Lama-lama petani itu sangrai kopi yang dari perut luwa. Dan ternyata itu enak. Lalu menyebar cerita bahwa kopi yang paling enak adalah kopi yang udah dipilih oleh luwa. Kan luwa penciumannya bagus, dia tahu mana kopi yang bermutu. Dan fermentasi di dalam lambung luwa itu yang menyebabkan kopi itu tingkat keasamannya terkendali. Jadi dari luwa itulah, kemudian kopi itu menyebar bisik-bisik. Kayak banyak orang Eropa menunggu luwa. Kopi luwa. Dan itu yang jadi sejarah kita sekarang. Terima kasih.